taruh potnya disini putar sekarang akan saya beri ladybug akan saya kasih satu ladybug untuk tinggal di bunga ini sudah naik halo selamat pagi masih dengan saya Erlina di tubuh organic gardener senang sekali ya rasanya suasana di kebun saya ini hening senang ya kalau saya di belakang rumah itu duduk melihatin sayur mayur yang usinya sudah 4 bulan ya 4 bulan semenjak start saya tanami dan hari ini subur-subur banget nih teman-teman belakang juga bunga sudah pada tumbuh sudah kena hujan banyak gladiola sudah pada blooming saya beli bunga gladiola umbinya itu beraneka macam warna ya secara online namun yang pada blooming yang pada berbunga ternyata bunganya sama semua bunganya warnanya merah ke ke kepingan gitu ya seperti itu merah lah ya bunga gladiola merah cantik sekali sunflower juga sudah blooming alisum sudah pada blooming virginian stock juga dan kel sudah pada gede-gede sekali nanti di akhir video saya akan membuat smoothie ya smoothie bahan sayurnya dari kebun nah hari ini topiknya mengenai siama kutu apit ya teman-teman kebetulan di belakang sini sudah banyak sekali kutu apit yang pada kutu putih atau kutu apit yang sudah pada nempel ini banyak sekali yang sudah pada nempel lidah daunan dan juga kacang edemami saya ya teman-teman ini kacang ini akan saya biarkan sama mereka tua menguning dan akan saya gunakan bijinya untuk ditanam kembali kehidupan kutu apit adalah sebuah misteri ya kalau saya bisa bilang mereka itu mampu melahirkan anak atau bertelur tanpa ada si jantan jadi semau mereka gitu kalau mereka mau bertelur ya bertelur saja lalu mereka juga dapat mampu memilih ya nanti anaknya yang bakal yang ditelurin itu anaknya itu mau jadi misal cewek apa cowok gitu terserah mereka kebanyakan si apit itu memilihnya anaknya itu cewek semua jadi itu kenapa populasinya itu bisa mengambil seluruh hasil panen kita ya teman-teman kebetulan tidak kebetulan sedih sekali ternyata di resipat nomor 3 ini sudah terpenuhi olopopulasi dari kutu apit ini akan saya coba taruh si predatornya predatornya apa ladybug ini ada di tangan saya atau kumbang kepik merah kumbang ya kumbang kepik merah ya teman-teman ini saya beli di online di tokopedia bukan bukan adversizing ya tapi kita sudah bisa membelinya online ya teman-teman saya beli satu sekitar 5 ribu rupiah kumbang kepiknya cantik sekali hati-hati kalau melepaskan di siang hari mereka bisa terbang langsung tadi sudah saya lepaskan satu di bunga alisium mereka tetap disitu ya masih disitu kayaknya sekarang di resipat nomor 3 ini akan saya riliskan akan saya merilis kumbang kepik di dedaunannya adanya si kacang kedil edamami sebelah sana yaitu adalah kacang tanah kulitnya warna merah itu aman yang bermasalah ya ini si kacang edamami yang sudah banyak sekaligutanya sekarang akan mulai saya rilis dan perlu diketahui untuk kumbang kepik atau ladybug ini sama seperti manusia mereka butuh oksigen untuk bernafas butuh makanan butuh minuman jadi kalau misal kalian tidak merilisnya itu di kebun misal ditaruh di box saja gitu ya pastikan banyak dikasih lubang-lubang agar mereka bisa bernafas ya lalu makanan makanan kesukaannya yaitu dedaunan yang kena hama apalagi dedaunan busuk yang banyak kutu apitnya satu ladybug dapat memakan 50-60 kutu apit dalam sehari itu kenapa mereka dibilang jagonya pemakan si kutu apit sebelah sini sudah saya praktekkan di respekt nomor 2 sudah mulus ya teman-teman cuman kecang ademaminya sudah mulus yang bermasalah adalah daun dari cabe ya cabe saya daunnya sudah pada kena kutu putih atau kutu kutu apit ini akan saya berikan juga tambah lagi mungkin satu atau dua sebelah sini akan saya beri mungkin sekitar 4 mereka dapat mengambil alih memakan kutu apit ini sekarang mulai akan saya rilis dulu habis itu kita panen kel ya teman-teman untuk dibuat smoothie satu saya lepaskan disini wah udah gemuk-gemuk sekali ini teman-teman usianya mereka bisa sampai satu tahun atau dua tahun ya setelah tumbuh telurnya seperti ini kalau bisa survive tidak dimakan insek lain akan menetas ya teman-teman nomor dua taruh disini eh mau terbang udah nempel nempel there you go satu lagi makan hama-hama ini ya ladybug oke biar kamu makin gemuk bertelur menetas punya banyak anak ladybugnya nanti satu lagi wop jatuh sini oke oke ada tiga jenis kel yang saya tanam dari biji satunya yaitu kel dwarf green curl yang sepertinya yang ini ya yang oh bukan yang ini yang green dwarf green curl seperti ini pohonnya yang satunya lagi adalah kel dwarf blue curl jadi warnanya biru tapi curl ya jadi seperti ini lalu satunya lagi kel black toscana seperti ini teman-teman nah hari ini yang akan saya buat juice maksudnya smoothie jenis kel yang black toscana ya teman-teman saya akan buat smoothie menggunakan daun kel ini dimix dengan frozen banana atau frozen pisang ya pisang yang sudah di frozen lalu akan saya tambahkan dengan almond seed almond nut dan juga ada jeruk nipis ya teman-teman kita akan blender dan kita minum bagi-bagi saya suka sekali berjemur ya sambil minum hasil smoothie sayur dari kebun yang akan saya panen biasanya yang daun paling bawah ini teman-teman dengan kita memangkas daun yang paling bawah kita makan maka tanaman ini akan terus menghasilkan daun muda baru ya nanti semakin panjang semakin tinggi organik daun sayur kel organik ini kan saya buat juice 4 saja cukup ya teman-teman 4 atau 5 sepertinya 4 saja tidak ada yang lebih fresh dari ini baru dipetik langsung akan dibuat juice biasanya ininya batang paling bawah saya batang batang tengahnya saya buang ke kompos daunnya saya masukkan ke blender seperti ini dan kita tambahkan ini almond 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 tidak perlu banyak jeruk nipis dan ini adalah pisang yang sudah saya masukkan ke freezer ya teman-teman satu saja cukup nanti kalau buat banyak-banyak itu biasanya tidak tidak diminum ya membazir oke oh air ya teman-teman air sebentar airnya hanya setengah gelas saja oke sekarang tinggal kita blender sehat banget ya teman-teman ini smoothie fresh organik dari kebun oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati enak banget dari kacang almondnya sama jeruk nepisnya dicampur dengan kel seger ini kalau misal tidak ada untuk buahnya itu bisa diganti dengan nanas juga ya teman-teman kalau misal tidak ada pisang bisa diganti dengan nanas namun saya selalu memberikan kacang-kacangan di dalam seger mantep sekali berasa sehatnya juga ya di tenggorokan baik terima kasih sudah menonton video ini semoga terinspirasi ya jadi ingin menanam secara organik walaupun di pot itu tidak apa tidak masalah yang penting kita tahu apa yang kita tanam dan kita tahu apa yang kita makan itu tidak ada bahan kimianya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya saya juga semakin bersemangat ya untuk membuat konten video tiap minggunya selamat pagi sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati